Oke teman-teman, untuk video kali ini kita akan mengerjakan cetak sablon plastik standing pawn seperti ini plastiknya agak laku ya, ini yang biasa dipakai buat wadah minuman jadi plastiknya seperti ini plastik standing pawn standing pawn tulisannya ya ini bisa dibuka nah seperti ini nah untuk tintanya nanti kita menggunakan toyo polimet untuk pengencernya menggunakan M4 dan meja sablonnya menggunakan meja datar oke teman-teman, jangan kemana-mana ikutin terus videonya bagaimana cara mengerjakan sablon plastik standing pawn seperti ini oke kita lanjut ke persiapannya terlebih dahulu untuk prosesnya nanti kita akan coba menggunakan tinta toyo polimet nah untuk mejanya nanti aku menggunakan meja datar portable yang sudah saya bikin sudah aku siapkan engselnya sepasang dan ini meja dan ini meja bisa dipindah-pindah bisa diangkat bisa digeser-geser nah nanti plastiknya kita taruh disini untuk prosesnya ya seperti ini nah kemudian ini untuk filmnya ya ini filmnya sudah kita print kemudian ini plastiknya nanti posisinya kurang lebih seperti ini nah seperti ini ya kurang lebih untuk kertasnya menggunakan kertas HVS biasa kemudian nanti kita kasih dengan minyak tanah atau bisa juga dengan solar jadi di printnya menggunakan print laser ya cek 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 oke sekarang akan kita memulai untuk sablon plastik standing pawn nah ya rakelnya menggunakan rakel ancip kemudian ini screennya sudah tak pasang ini engselnya nah plastiknya kita taruh di bawah screen seperti ini ya kita kasih emal seperti ini nanti naruhnya seperti ini nah untuk melihatnya kita lihat dari atas seperti ini di posisinya bisa kelihatan di plastiknya kurang ke atas ataupun kurang ke bawah atau kanan kirinya cari posisi yang pas jadi screennya bisa digeser oke untuk tintanya kita akan menggunakan tinta Toyo Polymer oke sekarang kita mulai untuk proses sablon plastik standing pawn seperti ini ya standing pawn nah kita akan tes dulu di media kertas seperti biasa sebelum mulai kita siapkan buat membersihkan screennya seperti ini kita pasang kain putih kita mulai kita bahas dulu di gambar desainnya dengan M4 setelah itu kita pakai kain nah kita tambahin lagi M4 kemudian kita aduk-aduk menggunakan rakel menggunakan rakelnya ini ya kemudian kita tes di kertas dulu sampai keluar nah ini kelihatan buram kita lap bagian bawah kemudian kita tes lagi oke sudah kita mulai sekarang untuk sablonnya Hai standing pawn jadi harus satu-satu ini ya harus cepet ya untuk nyablon plastik biar tidak mudah mampet jadi untuk ambil tintanya dari bawah ini untuk sablonnya tintanya menggunakan Toyo Polymer pengencernya menggunakan M4 yang super nah seperti ini ya untuk proses sablon plastik standing pawn oke nah ini hasilnya ya untuk sablon standing pawn plastik standing pawn ini nah ini kan putus ya jalurnya nah ini putus karena skernya mampet jadi untuk mengatasinya ini harus dibersihkan skernya nah caranya ini khusus buat teman-teman yang masih pemula ya kita tesi dengan M4 nah kemudian kita ini dibasai nah kita masuk seperti ini kemudian kita siapkan kain kain seperti ini buatlah bawahnya sambil kita lihat nah ini kelihatan kan nah ini sampai tembus oke tadi yang putus kita lap seperti ini kemudian kemudian dilap bawah oke kelihatan baru kita dorong dengan rakel nah setelah ini baru kita lap bawah lagi setelah itu baru kita tes dengan kertas kertas bekas seperti ini nanti setelah bagus disini baru lanjut lagi di sablon plastik standing pawn nya oke teman-teman mungkin itu aja untuk video kali ini ya kurang lebihnya mohon maaf sampai jumpa di video berikutnya jangan lupa yang belum subscribe bantu like comment dan subscribe nah sampai jumpa di video selanjutnya jika kalian masih desain nanti sekali penting jangan lupa aktifkan loncengnya biar tidak ketinggalan video-video terbaru lainnya oke Sub indo by broth3rmax